Jadi imam batal, habis imam batal tengah-tengah baca fatihah yang belakang maju yang belakang maju itu mulai dari awal mulai dari awal karena imam baru, jadi tidak diteruskan fatihahnya, mulai dari awal mulai dari awal kejatuhan nejis di tempat kita sholat sejadah sejadah tadi berarti itu kan makan bukan makan, al makan, tempat sholat harus suci sejadahnya cepat-cepat kita jadi tidak perlu kita babit ke belakang, tidak perlu yang penting jangan kita injak jangan kita jadikan sejadah itu tempat kita sholat ini sejadah disini, misalkan ini sejadah ana kena najis disini langsung sejadah ini dilipet nah jangan jadikan tempat sholat sujud disini bukan disini nah itu caranya tidak harus kita angkat kita buang ke belakang sudah dia ujung disini nah lepit kalau di hambal kalau di hambal itu lain lagi kalau di hambal ada najis maka hambal ini tidak bergerak dengan gerakannya kita makdur maksudnya ini begini maksudnya tidak usah lah di hambal makin serban serbannya tadi panjang serban tadi panjang sekiranya ketika kita ruku sujud ujung dari serban tadi tidak bergerak ada najis tidak batal sholat kita atau mengkena ibu-ibu makin mengkena mengkenanya panjang luber 5 meter misalkan ujung itu 5 meter pas ibu tadi ruku sujud ujung dari mengkena tidak bergerak maka yang di ujung itu kalau ada najis tidak batal sholatnya kalau dia tahu dan tidak dibenarkan dari awal jadi setiap ruku pasti kebuka batal sholatnya dia tahu biasanya juga pakai celana hati-hati kalau pakai celana kan kadang kebuka ambil belakangnya celana yang ketat itu cowok itu batal sholatnya paham batal karena kelihatan dari atas juga kelihatan kan batal sholatnya dan dia tahu misalkan ya berarti tidak boleh tadi pakai sarung pakai sarung semua itu tahu dia tiap dia ruku pasti kebuka auratnya batal sholatnya dan kelihatan kelihatan